Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesempatan Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe Yang paling mantap Ini ada sebuah video Yang viral di youtube Di tiktok Ini tiktoknya At Arturnoya 49 Nah ini dikasih Ini videonya saya ambil disitu Dikasih tulisan Perselimpuhan istri periurat M.I.A.L Proses check-in Nyonya Maya fitriantri Istri dari Lidda Mariner Chandra Dengan Briparena Eldinata Samusir Anggota Polres Tidak tinggi Polda Sumut Nah itu dikasih keterangan seperti itu Di video itu Nah coba kita lihat videonya Nah ini kalau kita lihat video Disitu ada Seorang ibu-ibu Dalam ruangan ya Seorang ibu-ibu Di dalam ruangan Nah ini dia Seorang ibu-ibu Dalam ruangan Nah Ini dia Kemudian di luar ruangan itu Di balik kaca ada mobil Dan disitu juga ada ibu-ibu ya Ada ibu-ibu juga Dua-duanya pakai jilbab Ini CCTV Tanggal 7 September 2022 ya Nah Pukul 18 Lewat 28 menit Nah ini kawan Nah ini di CCTV-nya nih Nah ya Jadi Kalau kita lihat di video ini Yang ibu di dalam ini Yang berdiri kan dalam ruangan Ya kan dalam ruangan Terus di depannya itu Ada mobil Kemudian Itu driver ya Supirnya seorang perempuan juga Bergilbab Nah coba kita lihat Seperti apa ini CCTV ini Coba saya besarkan dikit Besar dikit lagi ya itu menyerahkan sebuah berkas ya menyerahkan sebuah kayak kertas-kertas gitu penggunaan ibu-ibu masukkan rata ya kebanyakan Oh dengan belakang wangka itu uang kalian uang kalau nah baik kawan ini sedikit saya bahas juga ya kenapa ini sedikit perlu dibahas ya ini dari tiktok ya ya dari tiktok akunnya ini ya saya ambil di akunnya arturnoya 49 silahkan di cek nah yang menjadi tanya saya ini adalah apakah benar di dalam studi itu adalah nyonya maya sutri yang ti istri dari lednamadnir chandra atau bukan ini saya masih penasaran juga yang jelas ini viral dengan keterangan seperti ini yang saya tahu di berita itu yang ramai bahwa lednamadnir chandra itu ber apa menghamililah seorang gadis sampai hamil ya sampai hamil ini ini yang saya tahu kemudian istri lednamadnir chandra ini yaitu nyonya maya fitrianti melaporkan ke polisi dan ini kasusnya sedang ditangani oleh auditor militer dan minta dipecat di lednamadnir ini tetapi kalau sesuai dengan keterangan disini bahwa ada proses check-in nyonya maya fitrianti istri dari lednamadnir chandra dengan brief karenal eldinata samusir anggota polres tebin tinggi polda sumut saya tidak tahu ini kawan tapi ini viral jangan sampai ini fitnah jangan sampai saya ini fitnah jadi bagi saudaraku yang kenal dengan nyonya maya fitrianti ya maya fitrianti dengan brief karenal eldinata samusir tolong sampai kawan bahwa berita ini ada berita seperti ini yang viral di tiktok ya jadi tiktok nama akunnya tiktoknya itu di arturnoya arturnoya ya arturnoya nah takutnya di fitnah ya ini takutnya fitnah yang disebar oleh akun tadi karena sekali lagi yang saya pahami yang saya tahu bahwa kejadian sebenarnya adalah ledda mariner chandra menghamili seorang gadis yang kurang lebih umur 20 tahun kemudian istrinya itu yang bernama ibu maya fitrianti tidak terima akhirnya mereka lapor ke polisi ya ibu maya ini lapor ke polisi ya agar ledda chandra dipecat nah itulah itu yang saya tahu nah kok bisa muncul video dengan ada narasi tulisan begini ya takutnya ini ada yang menyebar fitnah karena tidak senang kepada ibu maya maupun mungkin kepada berita renal dan itu ada CCTV ya semoga ini bisa diklarifikasi karena kenapa saya berbicara begini kawan karena sekarang ini banyak sekali berberita fitnah berberita-berberita hoax di media sosial banyak sekali ya banyak sekali seperti itu kawan makanya mudah-mudahan dengan adanya video yang saya sampaikan ini yang saya ambil dari tiktok mudah-mudahan segera diklarifikasi oleh ibu maya fitrianti maupun beribkarenal elbinata samusir yang ada namanya disini ini 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 takutnya fitnah yang disebar oleh seseorang nah ini ditulis begini proses check-in nyonya maya fitrianti istri dari letnamarin rizcandra dengan beribkarenal elbinata samusir anggota polres timeng tinggi polda sumut ya kan nah ini diketerangannya begitu ya bagi yang menyebar berita seperti ini yang tadi ini yang di tiktok ya harus bisa mempertanggungjawabkan ini videonya ya sekali lagi takutnya ini fitnah ya fitnah ditujukan kepada ibu maya fitrianti maupun kepada beribkarenal elbinata samusir takutnya ini fitnah kawan karena saya lihat di youtube ya di youtube itu banyak yang nonton banyak aneh-aneh tulisannya ini kawan ya terima kasih ya semoga ini permasalahan permasalahan antara ibu maya dengan lead dan mari canra bisa segera selesai dan ke depan kehidupan semakin baik cuman saya masih penasaran dengan info yang cek ini ya mari lawan setiap berita miring berita was kawan nah bagaimana menurut sahabatku tolong bantu kawannya tolong bantu saya mencari informasi ini yang syukur bisa bisa komunikasi langsung dengan berita renal elbinata samusir atau ibu fitri ya maya fitri bahwa ini viral di di video ini kayak gini narasinya begini ya artinya ini fitna kawan kalau membantu kebaikan videonya tetap semangat salam dan keiler kematian merdeka